Sidang kode etik Polri terhadap mantan Kadif Propam Polri, Irijen Verdi Sambo, terkait kasus kematian Brigadir Noviansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, batal digelar hari ini selasa 23 Agustus 2022. Kadif Umas Polri, Irijen Pol, Deddy Prasetyo menyampaikan bahwa Verdi Sambo direncanakan bakal menjalani sidang kode etik pada Kamis 25 Agustus 2022, lusa mendatang. Deddy menyatakan pihaknya masih enggan berbicara terkait sanksi pemecatan terhadap Verdi Sambo. Keputusan Verdi Sambo akan dipecat atau tidak dari Polri akan ditentukan dalam sidang etik Kamis mendatang. Kemudian sosok pemimpin pada sidang komisi kode etik Polri terhadap Verdi Sambo juga belum ditentukan. Kadif Umas Polri, Deddy Prasetyo mengatakan pihaknya masih menunggu keputusan surat perintah atau sprint dari Komisi Kode Etik Polri. Sementara itu, saat ini, mantan Kadif Propam Polri, Irijen Verdi Sambo mendekam di rutan Makobrimob, Kelapa II Depok, Jawa Barat, setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Verdi Sambo diduga sebagai otak pembunuhan Brigadir J. Berdasarkan keterangan Kapolri, Jendral Polistio Sigit Prabowo, Verdi Sambo yang menyuruh Barada Richard Eliezer atau Barada E untuk menembak Brigadir J. Verdi Sambo juga yang membuat skenario seolah terjadi aksi saling tembak di rumah dinasnya pada 8 Juli 2022 lalu. Padahal dengan senjata Brigadir J, Verdi Sambo menembak dinding di rumahnya agar seolah terjadi aksi saling tembak. Selain Verdi Sambo, saat ini istri Verdi Sambo Putri Chandrawati, kemudian Barada E, Bripka Riki Rizal, dan Kuatma Aruf, ART dari Verdi Sambo juga ditetapkan sebagai tersangka. Barada E dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, jumto pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Sedangkan Verdi Sambo, kemudian istrinya, Bripka RR, dan Kuatma Aruf, dijerat dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana, subsidir pasal 338, jumto pasal 55, dan pasal 56 KUHP. Mereka mendapat ancaman hukuman lebih tinggi dari Barada E, yakni hukuman maksimal 20 tahun penjara atau pidana mati. Terima kasih telah menonton!